Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi topik ke 10, kalau di sini, nggak tahu di IRPS sudah topik keberapa ya. Topiknya tentang autokorelasi. Apa sih autokorelasi itu? Kalau teman-teman masih ingat, ada 10 asumsi klasik di dalam ekonometrika dan salah satunya itu adalah data-data itu tidak boleh ada autokorelasi. Nanti akan kita jelaskan. Nah, uplainnya, nanti ada introduction, ada pengantarnya, kemudian ada apa yang menyebabkan terjadinya autokorelasi dalam data itu, kemudian bagaimana hasil dari OLS estimasinya, kemudian ada blue estimaternya, dan kemudian konsekuensi dari menggunakan OLS kalau kemudian tetap ada autokorelasi. Nah, yang keenam itu nanti bagaimana mendeteksi adanya autokorelasi. Dan yang ketujuh, itu bagaimana cara memperbaiki kalau kita tahu bahwa di data itu ada autokorelasi. Nah, kita mulai dulu dari conclusion-nya. Jadi, mulai dulu dari kesimpulannya. Apa sih kesimpulannya? Biar kita ingat kenapa gerak sendiri ya. Oke, jadi ini harus diingat. Jadi, dari segian pembahasan nanti kita sampai terakhir ini, akan berkelihat ke kesimpulan ini. Kesimpulan pertama bahwa di dalam autokorelasi, estimator OLS itu, walaupun dia linier, kemudian tidak bias, dan juga bersifat asimptotik artinya, pertama dalam sampel-sampel yang besar, terdispusi secara normal gitu ya, tetapi kemudian dia kemudian tidak memiliki varian yang paling minimum di antara lingkaran bias estimator lainnya. Jadi, dia enggak blue lagi istilahnya. Jadi, liniernya iya, unbiasnya iya, tapi dia tidak base. Artinya variannya kecil. Kalau masih ingat, seperti bentuk bell-nya, kemarin kurva bell-nya gitu ya, maka kurva bell-nya itu semakin lebar. Jadi, varian semakin lebaran. Kalau kita melihat itu, berarti semakin terdistribusi ke samping, dan tingkat akurasinya nanti makin kecil. Nah, jadi secara in short gitu ya, singkatnya, OLS ketika ada auto-korelasi, maka dia sifatnya menjadi tidak efisien. Walaupun, sekali lagi, unbias dan linier. Konsekuensinya adalah, kita tidak bisa menggunakan statistik T, F, atau K-square. Karena dia statistik itu kemudian sudah tidak menjadi valid. Jadi, syarat untuk kita bisa melakukan interpretasi terhadap T, F, K-square, dan P-value-nya itu gitu ya, nilai P-nya, itu yang pertama dia harus blue. Kalau nggak blue, sudah, nggak bisa nanti digunakan. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kalau nanti data yang kalian itu bisa dapat itu kemudian ternyata ada auto-korelasi, maka nggak bisa dipakai data itu. Harus diperbaiki dulu. Katanya, walaupun sebenarnya bisa juga. Nanti di cara memperbaikinya sebenarnya ada juga. Tidak melakukan apapun gitu ya. Jadi, bisa juga. Tapi nanti ada sara-sara. Seperti apa. Oke, introduction, pengantarnya. Auto-korelasi itu biasanya terjadi pada data yang sifatnya time series. Jadi, data yang sifatnya runtun waktu dan satu objek. Jadi, misalkan terkait dengan perkembangan ekonomi dari tahun 80 sampai 2020, misalkan. Atau tinggi badan seseorang dari dia lahir sampai kemudian sampai sakit. Ini. Itu namanya time series gitu ya. Jadi, auto-korelasi biasanya terjadi pada time series. Itu pertama. Contoh ini misalkan. Ini contohnya sama sih. Ini contoh tentang bagaimana kita memprediksi the growth of stock dividend. Atau... Jadi, bagaimana kita mengukur, memprediksi pertumbuhan dari dividend saham. Dan setiap... Kalau kita punya historinya beberapa tahun belakangan, kita bisa memprediksi kedepannya akan seperti apa. Kita cek nanti apakah ada auto-korelasi atau tidak. Nah, ada... Kenapa di data auto-korelasi itu memungkinkan adanya sesuatu nanti yang disebut sebagai auto-korelasi? Karena biasanya time series itu dia runtun waktu. Nah, ketika runtun waktu, terkadang hal-hal yang terjadi pada periode tertentu akibat adanya error dan di luar variable yang bisa kita kontrol gitu ya. Itu kadang dampaknya sampai kepada periode-periode berikutnya. Jadi, ada inter-correlation antar waktu. Nah, misalkan begini. Seperti kalau misalkan tahun 98, ada krisis. Atau tahun 2008, atau sekarang ketika ada krisis corona ini. Dan itu kan berdapat kepada perekonomian. Hal-hal yang menyebabkan krisis itu biasanya hal-hal yang tidak bersifat fundamental, hal-hal yang tidak secara model ekonomi itu tidak menyebabkan pertumbuhan atau turunnya perekonomian. Jadi, misalkan perekonomian itu akan turun. Kalau misalkan produksi suatu barang itu turun gitu ya. Tetapi ada faktor shock gitu ya dari luar, dari eksternal. Misalkan seperti wabah pandemi ini gitu kan. Nah, nanti dampak turunnya perekonomian itu tidak hanya terjadi pada tahun itu saja gitu. Bisa jadi pada tahun-tahun berikutnya gitu kan. Jadi, karena apa? Karena secara natural, secara natural itu, ya pasti ada butuh waktu untuk kemudian memperbaiki kembali, mengembalikan seperti semula gitu kan. Jadi, itulah kenapa kemudian error antara tahun sekarang dan selanjutnya bisa jadi ada hubungan. Jadi, errornya adalah hal-hal yang kemudian di luar modelnya. Nah, misalkan ini ya. Ini stock. Kita nggak usah pakai contoh ini. Jadi, teman-teman bisa baca. Nah, sometimes auto-korelasi itu disamakan dengan istilah serial correlation. Jadi, kurang lebih sama lah artinya gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana terjadinya pattern. Jadi, ini scatter plot. Pattern antara horizontalnya ini waktu, time, kemudian verticalnya itu adalah U atau disturbance atau error gitu ya. Jadi, ternyata errornya antara waktu itu memiliki pola. Nah, jadi harusnya yang namanya error gitu ya. Kalau misalkan kita punya model yang seperti yang ditugas teman-teman, variable yang di luar model itu kan masuk ke dalam error gitu ya. Kenapa dia masuk ke dalam error? Karena seharusnya memang dia tidak berdampak signifikan apa namanya, atau tidak sedang dikaji ataupun dia seharusnya tidak memiliki hubungan dengan error-error antar waktunya itu. Kalau ada hubungan, ini semuanya ada hubungannya. Kalau ini tidak ada. Jadi, contoh yang ini tidak ada, yang E. Seperti itu. Nah, ini nggak usah. Ini hanya memberikan contoh bagaimana apa yang disebut sebagai positive serial correlation, ada yang negatif, itu tergantung bagaimana bentuk scatter plotnya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian, jadi singkatnya adalah auto-korelasi itu ketika error antara peradaan satu dengan peradaan selanjutnya itu ada hubungan. Karena harusnya dia tidak boleh ada hubungan. Namanya error itu berdiri sendiri pada peradaan itu sendiri. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya auto-korelasi? Yang pertama, itu namanya inersia. Inersia itu dalam teori fisika itu biasanya sering dijadikan contoh kalau misalkan ada benda yang bergerak, ketika kemudian dia berhenti, seperti kayak kita naik motor. Ketika dalam kondisi berhenti, terus tiba-tiba mau jalan, pasti ada sebuah gaya yang mendorong kita ke belakang. Atau ketika kita sedang berjalan, motornya tiba-tiba ngerem, maka seolah-olah ada gaya yang membuat badan kita ke depan. Nah, itu inersia. Kelembaman istilahnya. Dalam data ekonomi, sosial itu pun juga ada inersia. Jadi, macroeconomic data, experience cycle to business cycle. Jadi, kadang ketika dia mau mulai naik, dia masih ada sisa-sisanya. Ketika turun, juga masih ada sisa-sisanya. Jadi, ini disebut sebagai inersia. Contoh krisis tadi. Jadi, ketika ada krisis, nggak langsung kemudian data tahun berikutnya, maka ekonomi data itu langsung baik. Tidak. Dia akan ada inersianya. Seperti, ini contohnya GMP, Price Index, Production, Employment, Unemployment, itu pasti menunjukkan ada business cycle. Dan business cycle itu, itu di dalamnya ada inersia. Nah, kemudian yang kedua, penyebab adanya autokorelasi, itu adalah specification bias. Jadi, ada bias spesifikasi dari model matematika yang dibangun. Misalkan, terkait dengan excluded variable. Jadi, ada variable yang tidak dimasukkan. Jadi, ini memungkinkan terjadinya adanya autokorelasi. Nah, tetapi nanti ini ada di bab lain ya, tentang bagaimana kita menguji apakah model yang kita buat itu bias atau tidak. Ada kujinya, tidak sekedar, tetapi ketika bias spesifikasi itu bisa menyebabkan autokorelasi. Misalkan seperti ini, appropriate equation-nya. Jadi, seperti ini ya. Yt sama dengan beta 1 plus beta 2, x2t plus beta 3, x3t plus beta 4, x4t plus u. Appropriate equation-nya harusnya seperti ini. Modalnya harusnya seperti ini. Tetapi, kita menggunakan yang seperti kedua ini, di mana tidak ada beta 4-nya. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, ini beta 1 ada, beta 2 ada, beta 3 ada, di sini beta 4-nya tidak ada. Maka sebenarnya, Vt ini, ini sama dengan ini. Nah, kalau Vt itu sama dengan beta 4, x4t plus ut, berarti V antarperiodenya itu nanti memiliki hubungan. Sehingga dia tidak lagi, tidak lagi, tidak ada hubungan antar error. Jadi, akan ada hubungan yang seperti ini. Nah, ini menyebabkan adanya auto-korelasi. Oke, kemudian. Spesifikasi bias ya. Sebentar. Oke, ini contohnya misalkan ya. contoh spesifikasi bias ketika kita memiliki incorrect functional form. Jadi, kita punya fungsi yang dalam bentuk yang salah. Jadi, misalkan contohnya marginal cost. Marginal cost itu seharusnya beta 1 plus beta 2 output plus beta 3 output kuadrat plus Ui. Tetapi, membuatnya seperti ini. tidak berkuat berat atau linear dalam variablenya gitu. Padahal harusnya dia eksponensial dalam variablenya. Ternyata enggak gitu kan. Nah, ini bisa menyebabkan spesifikasi bias yang akibat dari incorrect functional form. Kalau tadi akibat excluded variable, kalian sekarang ini karena incorrect functional form. Jadi, bentuknya salah. harusnya eksponensial gitu ya. Kita buat linear, itu bisa menyebabkan adanya atau nih, contohnya ini. Ini kan skater plotnya menunjukkan data yang sifatnya eksponensial. Tetapi, kita estimasi dengan menggunakan model yang sifatnya linear. Nah, salah ini mengestimasinya gitu kan. Kita lihat. Cuma ada sekian titik yang kita bisa mengestimasi dengan tingkat akurasi yang tinggi gitu. Tapi, selebihnya ada yang over, ada yang under gitu kan. Jadi, bisa menyebabkan estimasinya tidak akurat. Ini kalau incorrect functional form. Kemudian, ini juga sama gitu ya. Yang keempat, ini namanya cobweb phenomenon. Jadi, fenomena cobweb. ini terkait dengan pertanian coba nih. In agricultural market, the supply react to price with lack of one time period because supply decision take time to implement. This is not the cobweb phenomenon. Thus, at the beginning of this year, planting of crop farmers are inflated the price of prevailing last year. Jadi, kita mau nanam nih hari ini. Sebenarnya kan ketika nanam hari ini, kita akan dapat keuntungannya ketika dijual, ketika sudah panen nanti. Tetapi, berapa banyak yang akan kita tanam sekarang, itu tergantung kepada berapa harga panen sebelumnya. Jadi, artinya antarperiode itu menyebabkan adanya pengaruh antar errornya. Misalkan, ternyata hari ini, tahun ini, panen ini, panen tahun ini mengalami gagal panen. ada kemungkinan bahwa jumlah yang ditanam pada perada selanjutnya, itu bisa turun. Ini namanya cobweb fenomena. Jadi, fenomennya cobweb. Jadi, error yang ada pada tahun ini akibat rencana atau apa, misalkan. Itu bisa kebawa ke perada selanjutnya. Kemudian, ada lag. Lag itu adalah jeda. adanya jeda antar hubungan antarperiode itu menyebabkan adanya autorealasi itu. Ini disebut sebagai autoregression because one of the explanatory variable is the light value of the dependent variable. ini bahwa konsumsi kita saat ini ini dipengaruhi oleh konsumsi kita sebelumnya. Jadi, kayak ada perilaku yang kebawah. Susah kita merubah perilaku konsumsi kalau memang sebelumnya sudah ada. Itu lag. Kemudian, yang keenam itu adalah manipulation of data. Jadi, sebuah data bisa memiliki ada autorealasi ketika terjadi manipulasi data. Manipulasi data itu sebenarnya bukan manipulasi yang benar-benar terjadi. tapi lebih kepada ada upaya dari penelitinya pengolah data untuk mengisi data-data yang kosong misalkan dengan ekstrapolasi, interpolasi. Biasanya begini, kita punya data pertumbuhan ekonomi atau data ini aja deh, data data nilai tukar misalkan gitu ya. Data nilai tukar itu kan datanya bisa bisa per detik ada per jam ada per hari ada per buka-tutup ada per bulan ada per minggu ada kemudian kalau kita ingin per bulan nggak ada sih datanya itu per detik kira-kira begitu ya. Kemudian kalau kita ingin menggunakan data nilai tukar per bulan atau per tahun angka manakah yang akan kita pakai misalkan data nilai tukar dari awal tahun sampai akhir tahun kan biasanya berbeda data mana yang akan kita pakai untuk tahun itu apakah data rata-rata dua di awal dan di akhir apakah rata-rata semua sepanjang bulan atau data akhir atau data awal itu masuk dalam manipulasi belum lagi terkait kalau misalkan datanya sifatnya tahunan terus mau kita breakdown ke dalam datang sifatnya bulanan misalkan data pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan ekonomi datanya tiga bulanan tiga bulan kalau kita butuh data per bulan tidak ada data pertumbuhan ekonomi itu per bulan kita harus ekstrapolasi misalkan itu bisa jadi manipulation of data kemudian data transformation jadi data transformasi bisa menyebabkan terjadinya auto-relasi tapi juga sebenarnya transformasi data juga bisa menyelesaikan masalah auto-relasi nanti kita ada jadi kadang transformasi data menjadi solusi bagi bagi apa namanya beberapa masalah ketidak terpenuhiannya asumsi-asumsi klasik jadi data transformasi data ini first difference ini transformasi data dari first difference first difference itu maksudnya apa? first difference itu adalah selisih nilai Y pada T dengan Yt-1 jadi first difference first difference itu yang ini yang ini kalau first difference jadi misalkan kita punya data Y Yt-1 Yt-2 Yt-3 dan seterusnya nah ini kalau diselisihkan itu namanya first difference second difference itu data Yt itu data Yt nanti dikurangi data Yt-1 itu second difference nanti kalau ada waktu kita kasih lihat secara detail angkanya seperti apa first difference dan second difference kemudian kemudian yang keselanjutnya ini harusnya bukan yang ketam kayaknya yang ketujuh non-stationarity stasionary itu adalah dikatakan data itu stasioner kalau dia rata-ratanya variancenya itu sama nah tapi kalau nggak sama itu dibilang sebagai non-stationary nah jadi kalau ada term series biasanya kita harus cek dulu dia apakah dia stasioner atau nggak jadi nih mean, variance, dan covariance time, invariant jadi artinya sepanjang waktu rata-rata variance-nya dan covariance-nya itu tetap dari data itu jadi invariant they do not change over time OLS estimation-nya OLS estimation-nya ini sebenarnya standar gitu ya nah ini coba kita kasih asumsikan tolong dinget-dinget row ini seterusnya ini error term-nya gitu ya anggap kalau misalkan asumsikan bahwa error term itu can be modeled as follows ut sama dengan row ut-min 1 plus et gimana angka row itu berkisar antara minus 1 sampai 1 nah apa maknanya kalau nilai row ini nilainya adalah 0 maka antara ut dengan ut-min 1 itu tidak ada hubungan tidak ada korelasi maka tidak ada auto-korelasi disini gitu kan nah tapi kalau nilai row-nya itu min 1 atau 1 itu menunjukkan ada korelasi yang kuat antara ut dengan ut-min 1 oke nah cuma nanti beda bagaimana arah hubungannya kalau minus berarti hubungannya negatif kalau positif ya hubungannya berarti positif jadi semakin mengarah ke 1 baik positif berarti hubungannya makin kuat kalau semakin ke 0 berarti dia nanti semakin tidak ada hubungan kalau ingat-ingat jadi kalau kita ingin menyatakan bahwa tidak ada auto-korelasi gitu ya berarti di sini row-nya sama dengan 0 atau mendekati 0 saya pause sebentar ya oke baik kita lanjutkan ya dengan row jadi row itu kemudian dikenal sebagai coefficient of auto-covariance and error term satisfied the odds assumption kemudian modal ini disebut sebagai auto-rogressive 1 process yang ini tidak perlu diabaikan saja dulu oke nah ini juga bagaimana kita juga abaikan nah jadi sebenarnya untuk mencari nilai beta 2 ini sebenarnya nah disini disebutkan bahwa it is easy to prove that beta 2 itu masih tetap linear dan tidak bias tetapi ternyata nanti dia tidak memiliki variance yang minimum gitu kan nah seperti itu ya under auto-rogressive pertama proses itu kemudian the blue estimator of beta 2 is given by the following expression nah ini kalau pakai GLS nanti apa itu nanti ada juga general list square the Gauss theorem provide only the sufficient condition for OLS to be blue the necessary condition for OLS to be blue are given by Kurskall theorem therefore in some cases it can happen that OLS is blue despite auto-correlation but such cases are very rare jadi maksudnya adalah dalam beberapa kasus tertentu auto-correlasi itu walaupun ada auto-correlasi ternyata OLS tentu bisa blue gitu kan tapi ada juga tapi harus ada necessary condition for OLS to be blue ada Kurskall theorem tapi ini juga sudah advance banget kita tidak usah bahas dulu sekarang kemudian apa konsekuensi dari menggunakan OLS ketika tetap ada auto-correlasi sudah tadi di kesimpul juga sudah kita bahas di awal bahwa ketika ada auto-correlasi tetap menggunakan OLS maka varasnya tidak minimum it's not that the estimator is no more blue not blue no more blue and even if we use the file to confirm the file derived from there are likely to be wider than those based on the KLS procedure kemudian jadi varasnya akan errornya akan apa namanya standar errornya akan besar hipotesis testing kemudian we are likely to declare coefficient statistically insignificant even though in fact maybe jadi karena kemudian sebenarnya statistik T nya F nya itu sudah tidak valid jadi bisa jadi kita nanti men-declare sesuatu yang sebenarnya signifikan salah satu solusinya menggunakan GLS GLS itu dan generalized least square sebenarnya transformasi data jadi regresi biasa kemudian transformasi data transformasi data sebenarnya banyak caranya jadi data yang kita transformasi ke dalam logaritma ke dalam festivance banyak hal cara transformasi data nah inilah yang dimaksud dengan variance minimum atau tidak kalau dibandingkan antara ini yang pertama dengan yang kedua gitu ya maka kan variance yang paling minimum itu adalah yang pertama artinya luasan 95% itu jadi 90% interval itu berada di sini nih kalau yang kecil kalau yang besar interval 90% itu segini dan ini kan lebih dekat ke 0 artinya lebih akurat gitu jadi base itu blue itu adalah base base nya itu adalah cari yang nilai variance nya itu adalah yang paling minimum paling minimum itu variance artinya dengan tingkat interval kepercayaannya yang sama maka kita akan mendapatkan angka-angka yang lebih mendekati rata-rata yang sebenarnya nah kemudian apa Ls estimation disregarding autocorrelation jadi ini kalau tetap dilakukan gitu ya maka estimated variance nya itu akan overestimate jadi besar tadi ya kemudian R square juga overestimate jadi artinya kita menggunakan R square itu kan untuk apakah seberapa fit model itu untuk menjelaskan pergerakan pada variable Y gitu kan jadi variasi pada XXX itu seberapa persen dia bisa menjelaskan variasi pada nilai Y gitu nah bisa jadi nanti overestimate R square nya therefore maka kemudian nilai T F bukit T dan F nya kemudian tidak valid lagi kemudian kalau terbilaksanakan tetap digunakan gitu ya maka akan cenderung untuk memberikan kesimpulan yang misleading jadi tidak tidak terarah gitu ya dan dia bisa salah gitu nah kemudian bagaimana mendeteksi atau korelasi yang pertama itu dengan cara grafis graphical method gitu ya nah jadi ada banyak plot yang bisa dilakukan misalkan the time sequence jadi waktu gitu ya nanti kita lihat aja seperti apa contohnya intinya adalah seperti sebelumnya kalau ada pattern bentuknya maka kemudian kita bisa bilang itu ada korelasi kalau tidak ada patternnya berarti ya tidak ada korelasi gitu kan nah ini contohnya misalkan apakah disini ada korelasi atau enggak gitu kan nah bisa jadi iya pada produk-produk tentu gitu kan ini terlihat ada polanya nah ini kalau grafis tapi memang tidak akurat ini juga kalau kita lihat ini adalah residual 1 residual 2 jadi antar residu antar disturbance itu kita plotkan dan ternyata seperti ini kalau yang sebelumnya ini adalah ini waktu ini residual residual dan ternyata sepanjang waktu ini menunjukkan ada pola yang tidak ada pola itu kayak apa sih contohnya ya oke kemudian yang selanjutnya itu namanya deran test cara yang kedua itu deran test deran test itu kira-kira adalah kita mencoba menghitung berapa perubahan di mana nah oke error term itu can be positive or negative jadi in the following sequence there are three run jadi kita hitung kita identifikasi sepanjang waktu itu apakah dia positive atau negative gitu kan dan run itu adalah satu run terus satu ini ini satu run namanya nah ini menunjukkan berarti beberapa perada pertama itu errornya negatif kemudian tiba-tiba naik terus naik 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 terus terus turun jadi ini bisa dibilang ada tiga run terus nanti ada jumlah n plusnya berapa n minusnya berapa n totalnya berapa gitu kan ini berarti ada tiga run satu dua tiga bisa jadi nanti disini plus lagi negatif lagi plus lagi terus itu namanya beberapa run gitu ya the length of the run is defined as the number of element in it the above sequence is three run ada tiga run plus run itu ada enam minusnya yang kedua itu ada tiga belas plus kemudian selanjutnya itu ada ada berapa ada ada 11 run gitu ya n itu adalah total number observationnya n satu itu number of positive symbol jadi residual yang positif berapa n dua itu adalah seberapa banyak residual yang negatif kemudian selanjutnya number of run nanti nah ini ada yang bilang kayaknya oke kita menghasilkan n satu lebih besar dari nol n dua lebih besar dari nol gitu ya maka seperti ini cara menghitungnya jadi estimasi nilai r nya itu adalah n satu n dua per n nanti tinggal dikati sendiri aja ini setengah deviasinya kemudian nanti ada hypotesis nol nya mengikuti normal distribusi kira-kira seperti ini oke jadi nanti nilai jadi nilai ini nih standar deviasi ini masuk ke sini gitu ya kemudian nilai r nya yang dihasilkan dari r estimated ini itu masuk ke sini sorry ini number of run nya yang ini r r yang ini dari sini r ke sini r ini number of runs tadi ya misalkan tadi contohnya adalah tiga gitu ya nah nanti kita menggunakan normal distribusi normal apakah kemudian ditolak atau diterima hypotesisnya gitu ya nah tapi ini cara yang sangat manual susah lah gitu ya bukan susah sih repot gitu nah kemudian ada namanya Durbin-Watson test Durbin-Watson test mungkin akan sedikit terlibat tapi kalau kita pakai stata kita akan dengan mudah mendapatkan hasilnya dan yang penting bagi kita itu adalah bagaimana cara membaca hasil dari pengujian Durbin-Watson itu nah ini jadi it is simply the ratio of the sum of square differences in successive residual to the RSS S karena S itu adalah residual sum of square jadi ini kemudian ini difference-nya kemudian dikuadratkan terus di jumlah gitu kan kira-kira begitu nah the number of observation is N plus 1 nah ini ada beberapa advantage-nya kenapa pakai Durbin-Watson pertama karena regresi model regresinya itu include intercept term kemudian export non-trival variable-nya juga bersifat non-stochastic artinya tidak random gitu ya fixed in repeated sampling jadi tetap dalam sampling berulang-ulang kemudian the disturbance are generated by the first order alternative scheme dan seterusnya ini beberapa kelebihannya error term bisa sebesar normal distributin kemudian model regresinya kemudian tidak termasuk nilai lag-nya tidak ada nilai yang hilang pada data kemudian juga Durbin-Watson menurunkan ada lower bound DL dan DU dan seterusnya tapi ini yang penting bagaimana cara kita membaca-nya D ya nanti diperoleh nilai D itu ini artinya tidak benar-benar sama dengan gitu ya mendekati lah istilahnya D itu mendekati 2 kali 1 min Rho estimated Rho kenapa dibilang estimated Rho karena kebanyakan kita tidak mengetahui nilai Rho nya dia menggunakan estimated nya nah sekarang Rho nya itu adalah ini kan estimated Rho nya bagaimana menghitung estimated Rho nya itu berdasarkan ini tapi kalau kita ingat yang sebelumnya bagaimana Rho itu kenapa maknanya kalau Rho nya 0 kalau Rho nya 1 min 1 gitu ya maka nilai D ini coba nilai D kalau ini min 1 min 1 ya masukin ke sini 1 dikurangi min 1 berarti 1 plus 1 jadi 2 2 kali 2 sama dengan 4 oke gitu ya kemudian kalau Rho nya 1 maka 1 min 1 0 0 ya kan ya 1 plus 1 0 0 kali 2 0 bener gak oke kemudian kalau Rho nya 0 masuk ke sini 1 min 0 1 1 kali 2 2 sehingga tadi angkanya 0 sampai 4 gitu ya 0 sampai 4 dan kalau kita ingat nilainya nilai Rho kalau 0 itu artinya tidak ada auto korelasi dan kalau di sini masuk angkanya 0 maka nilai D nya itu adalah 2 maka kita bisa buat seperti itu jadi kalau angka D nya itu mendekati angka 2 berarti kita bisa bilang kita tidak menolak H0 H0 nya itu apa H0 nya itu adalah adanya tidak ada auto korelasi jadi do not reject H0 artinya tidak ada auto korelasi artinya kita bisa bilang di sini nilainya yang bagus tapi kalau mendekati ke 4 mendekati ke 0 maka kita reject H0 nya artinya ada auto korelasi tinggal apakah positif atau negatif kalau ke 4 negatif kalau ke 0 itu positif itu Durbin Watson di statistik di statistik biasanya kalau di stata sudah langsung keluar hasilnya apakah nilainya 0 sampai 4 kadang juga di stata itu muncul juga nilai DL nya dan DU nya ini DL DU kita harus menghitung apakah nilainya itu di sini kan bisa angkanya 3 atau 2,5 eh di sini di sini 3 di sini ini garis ini belum tentu di sini posisinya bisa bergeser ke sana kemari sesuai dengan nilai DU dan DL nya jadi kalau spesifik nilai yang bisa kita mengatakan itu tidak ada korelasi itu antara DU sampai dengan 4 min DU DU itu kan ini 4 itu ini jadi 4 min DU itu berarti adalah eh sepanjang ini gitu sepanjang ini kira-kira begitu nah juga sudah penjelasannya sudah tadi nah oh iya sebentar jadi ada di sini antara daerah namanya zone of indecision jadi zona yang dimana kita ya tidak 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 menentu dia bisa saja ada korelasi bisa enggak jadi susah indecision artinya tidak bisa kita ambil keputusannya apakah ada korelasi atau tidak oke kemudian nah ini juga sudah nah bagaimana mekanisme melakukan uji Durbin-Watson gitu ya pertama dia harus meran OLS nya dulu kemudian obtain dari C2 kemudian menghitung nilai D nya kemudian nanti menghitung DL dan DU nya kemudian follow the decision rule jadi ikutin keputusannya jadi harus di run dulu OLS nya menghitung nilai D nya cari nilai DL dan DU nya kemudian baru ditentukan keputusannya ini sudah tadi kemudian ada burst code frame tapi ini kita skip aja kita pukul satu aja nah kemudian bagaimana what to do when you find autocorrelation jadi apa yang terjadi ketika ada kita menemukan autocorrelation gitu ya yang pertama remedial measures remedial itu maksudnya upaya perbaikan jadi misalkan kalau kita ingin melakukan perbaikan maka pertama adalah kita harus mencari apakah autocorrelation itu bersifat murni autocorrelasi atau diakibatkan oleh spesifikasi model yang salah gitu ya nah tentu nanti solusinya akan berbeda kalau murni autocorrelasi ataupun model spesifikasinya salah gitu kan akan berbeda jika pure autocorrelation gitu ya maka kita bisa menggunakan transformasi data ke dalam bentuk transformasi data yang tidak memiliki autocorrelasi jadi harus dicari atau seperti saya bilang tadi bahwa transformasi data itu bisa banyak caranya gitu ya dan kita harus cari yang tidak ada autocorrelasinya gitu kan nah in large sample you can use the new waste method to obtain an error of the method that are correct for autocorrelation kalau large sample katanya atau in some situation you can continue to use the OLS method jadi dalam beberapa kondisi tertentu mungkin kalau sudah menggunakan kruskal seorang tadi itu gitu ya kita bisa mengabaikan adanya autocorrelasi tapi untuk sementara kita menganggap kita perbaiki aja dulu bagaimana kita tahu model misspecification atau pure autocorrelation jadi kita penting untuk mencari tahu apakah autocorrelasi murni atau akibat dari spesifikasi model yang salah suppose that there was a test of a given negotiation model misalkan 0,122 0,122 0,122 berarti kekiri gitu ya artinya dia ada autocorrelasi autocorrelasinya kalau kekiri berarti negatif eh positif sorry positif kebalik nah akan tetapi could could this correlation have horizon because the model was not correctly specified jadi mungkin kemudian korelasi ini dihasilkan karena modalnya tidak dispesifikasi dengan baik misalkan tab search itu di dalamnya ada trend gitu ya seperti ini misalkan yt kita coba dulu jadi harus di cari tau lah ini adalah tidak ada penjelasan selanjutnya oke skip aja kemudian baga method of GLS apa method of GLS itu ya simply dia sebenarnya untuk transformasi data merubah-rubah data lah bukan merubah data ya variablenya yang diubah-rubah ini yang sudah tau kemudian dengan method of GLS pun dia ada dua case gitu ya yang pertama itu ketika role-nya diketahui dan yang kedua adalah ketika role-nya tidak diketahui nah ketika role-nya diketahui maka interaction hold at time t it should hold at time t minus 1 maka tinggal masukin sebenarnya role-nya gitu ya jadi bahwa ut minus 1 itu sebenarnya coba kita kalikan gitu ya multiply the second equation by rho menghasilkan seperti ini kemudian dikurangi seperti ini nah equation akan menjadi seperti ini y star dan seterusnya ada star-nya semua tetapi y star itu menunjukkan ini sebenarnya ini y star kemudian ini beta star eh iya beta star gitu ya dan seterusnya beta star x star dan seterusnya itu menunjukkan dia memiliki fungsi juga di dalamnya nah ini yang disebut GLS generalize list super kemudian kalau rho-nya tidak diketahui dia juga ada beberapa cara yang pasti adalah mencoba mencari nilai rho-nya dulu kita cuma mengasumsikan misalkan rho-nya sama dengan plus 1 gitu ya assume rho sama dengan plus 1 kemudian di seperti ini kan oke nah berarti kan rho-nya kan rho-nya sama dengan 1 kan jadi betul seperti ini dan ini adalah error yang baru yt min yt dan seterusnya ini first difference sebenarnya first difference dimana memasukkan nilai rho-nya ini first difference dimana kemudian rho-nya itu memiliki hubungan nah ini kan ini yt kan ini yt sementara ut itu sama dengan rho 1 ut min 1 nah kalau ada artinya kalau ada yt gitu ya yt min 1 itu sama dengan kita t min 1 dan seterusnya juga gitu ya ini persamaan yang pertama kemudian persamaan yang kedua nah tetapi ut min 1-nya itu kan sama dengan ini oke gak sama dengan ini dikali ya terus kemudian persamaan 3 itu dikurangi dari persamaan 1 jadi yt jadi yang sebelumnya itu dalam sebelumnya dikurangi dengan oke when rho is unknown jadi kalau kita tahu ini kita pakai asumsi ini sebenarnya sama juga yt min yt dan seterusnya jadi first difference nah the first difference transformation may be appropriate if the coefficient of autocorrelation is very high say in excess of 0,8 or the bin was quite low jadi kalau rho-nya itu tinggi 0,8 atau the bin Watson-nya itu mendekati 0 maka kita bisa menggunakan transformasi first difference gitu ya jadi ini use the first difference but the first difference ketika D lebih kecil daripada R square ini rule of thumb nya gitu ya jadi aturan secara gampangannya lah jadi kalau kita dapetin nilai D nya itu lebih kecil daripada R square ada result korelasi gitu ya maka kita bisa langsung memperbaikinya dengan cara first difference oke 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 ini saya kasih beberapa hal aja selebihnya nanti teman-teman bisa baca detail gitu ya ini sudah agak advance sebenarnya di bagian sini-sininya nah general comment terkait ini general comment on correcting auto-correlation jadi dia since the oil estimator are consistent despite auto-correlation in a large sample it makes little difference whether we estimate rho from the Durbin-Watson D or from the regression of the residual in the current balance of the previous oke ini juga sudah ke advance kita gak usah kita abaikan dulu oke saya pikir itu aja dulu materi kita hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh